Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali wahai para pencari kedamaian di muka bumi ini dan selamat berjumpa dengan saya rumah madu agenbot pemirsa ini bukan ikan pemirsa ini adalah anak kodok atau bullfrog kodok-kodok konsumsi pemirsa bukan ikan pemirsa saya bukan berada di kolam ikan tetapi saya berada di kolam kodok pemirsa Anda penasaran seperti apa kodok bullfrog atau kodok lembu itu ini dia pemirsa ini adalah kodok yang masih kecil alias bludrum berudu pemirsa berudu atau kecepong pemirsa anak kodok yang masih kecil yang masih belum mempunyai kaki atau tangan dia masih mempunyai ekor yang ekornya itu untuk berenang pemirsa atau orang bilang kebong C atau kecebong pemirsa kecebong ini masih berumur satu bulanan dan sudah kelihatan besar pemirsa untuk diketahui biasanya panen kodok itu kisaran usia 9 bulan sampai 10 bulan lumayan lama karena kodok lembu ini atau kodok bullfrog ini ukuran daging yang biasanya laris ya seperti itu yang usia 9 bulanan 10 bulanan pemirsa yang tadi itu kecebongnya sekarang ini kodok percilnya pemirsa kodok percil ini berkisar umurnya tiga bulanan pemirsa tiga bulan ini pemirsa usianya sudah kelihatan seperti kodok sudah ada kaki depan kaki belakang sudah bisa melontak pula pemirsa kita lihat nah untuk pemirsa ketawi dan rumus utama adalah memberihara kodok adalah air pemirsa airnya itu jangan sampai terlalu dalam pokoknya asalkan dia tidak tenggelam pemirsa jadi airnya itu dibuat dia tidak tenggelam seukuran dada kira-kira ya kalau usia 3 bulan atau 4 bulan seperti ini ya kira-kira ya 3 cm paling tinggi tingginya 5 cm pemirsa lebih bagus kalau airnya dibikin mengalir tetapi kalau untuk kolam ini tidak pemirsa kita hanya membersihkan satu hari sekali kita ganti airnya tapi tidak dibikin mengalir kalau dibikin mengalir semakin bagus ini kodoknya ini usia 4 bulan kodok bullfrog selain mempunyai kandungan gizi yang banyak juga enak pemirsa gurih pemirsa mohon maaf bagi yang tidak memakan tidak boleh memakannya tetapi saya hanya mengabarkan bahwa rasanya itu gurih pemirsa enak sekali si kodok bullfrog untuk bakan beli aja pemirsa kita menggunakan pelet kita beli di kiosk peternaan biasanya menyediakan dan ukuran peletnya semacam-macam dari yang kecil sampai yang besar itu tinggal selera kita makanya pelet airnya tidak terlalu banyak dan setelah 7 9 sampai 10 bulan kita sudah bisa panen pemirsa untuk harga informasi di harga itu relatif pokoknya mahal pemirsa sama dengan grameh ini kisarannya ikan grameh maksud saya jadi peluang usaha yang menarik pemirsa airnya cukup diganti setiap hari biar terjaga kesehatannya karena kodok ini rawan pemirsa kalau berada di air yang keruh atau air kotor jadi airnya harus selalu bersih kita menggunakan sistem ganti air setiap hari pemirsa pemirsa bisa lihat sehat-sehat dan untuk lebih jelasnya nanti saya akan membuatkan video yang lebih detail perawatan pemberian pakan pengobatan dan seterusnya untuk saat ini hanya dulu sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati